Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat martabak dari nasi Cara membuatnya pun sangat simpel banget Rasa juga lebih enak, cocok banget untuk anak kos Atau sekedar biar nasi sisanya tidak terbuang Atau mubazir Dan ini hasilnya, kita coba Bismillahirrahmanirrahim Tuh Ini enak banget, mantep Yummy Wajib dicoba ya guys resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini langsung saja Jiki Daud Bahan utama itu, siapkan 1 sendok makan munjung nasi Kemudian 1 sendok teh masako atau rohiko Lalu 1 butir telur ya guys Serta 5 sendok makan minyak goreng Boleh diganti dengan bluben Bluben atau margarinnya itu cukup dengan 2 sendok makan saja Nah ini nasinya sudah 1 sendok 1 centong munjung itu Kemudian Sekitar 1 sendok teh masako atau rohiko Kita masukkan Jika suka pedas Tambahkan 1 sendok teh bun cabai seperti ini Selanjutnya Masukkan 1 butir telur Lalu aduk hingga tercampur rata Bahan ini Takarannya untuk Mecikom yang kecil Sedangkan untuk mecikom yang agak besar Boleh ditambah sedikit nasi dan telurnya 2 ya guys Setelah siapkan mecikomnya Kemudian kita tuangkan Sekitar 5 sendok makan minyak goreng Minyak kita ratakan Kemudian kita tuangkan Adonan Nasi plus telur tadi Yang sudah diberi bumbu Bumbunya boleh masak kok atau rohiko Opsional saja Sesuai selera Selanjutnya kita ratakan saja Seperti ini Nah Benar-benar rata Kita tutup Dan kita Nyalakan Tombol on Seperti ini Kemudian Tunggu sampai mati sendiri Kita buka dahulu Kita lihat Seperti ini Agar lebih benar-benar matang Kembali kita tutup Dan kita nyalakan Kemudian nyalakan kembali Mecikom atau rice cookernya Sampai mati sendiri Arti kita Nyalakan 2 kali ya guys Setelah Matang kedua kalinya Sebaiknya kita tutup Dan kita diangkan Paling tidak 7-10 menit Setelah 7-10 menit Ini kita buka Kemudian kita potong-potong Saja seperti ini Boleh memakai Centong Ataupun sendok Fungsinya Didiamkan selama 7-10 menit Itu Agar Tidak lengket ya guys Nasi Dan telurnya itu Di Mecikom Atau rice cooker Selain agar Lebih matang Setelah Kita potong-potong Kita Angkat Seperti ini ya guys Ngambilnya itu Dari tengah Agar lebih mudah Nah seperti ini Langsung saja Kita tempatkan wadah Agar lebih Cantik Dan lebih mudah Untuk menyantapnya Dan Seperti ini Hasilnya Itu cantik banget Dan tinggal Menyantapnya Boleh disantap Pake saus Ataupun mayonnaise Opsional saja Sesuai selera Itu tadi Cara membuat Matapak dari nasi Selain Lebih simpel Juga lebih enak Cocok banget Untuk anak kos Semoga resep saya Ini bermanfaat Wassalamualaikum See you next video Selamat menikmati Selamat menikmati